Ayo cepat, tampak ini sudah ditinggi Paman. Tuh, benar kan? Paman sudah berada di bawah pohon banga. Wah, wah, lokasi pohonnya cukup sulit. Berada di tebing yang lumayan curam. Jalan menuju ke arah Paman juga licin dan banyak durinya. Pantes saja teman-temanku minta menunggu di bawah. Walaupun aku sering bertualang di hutan, tetap saja harus berhati-hati. Pohon yang paman kebang ini berumur kurang lebih lima tahun. Seumuran adik bulan. Pantas saja pohonnya besar dan tinggi. Kalau di Toraja, batang pohon ini digunakan sebagai piang penyangga rumah adat Atau biasa disebut tongkonan. Makanya pohon ini sangat mahal. Ayo, pisahkan bagian batang yang penuh duri ini. Bagian dalamnya yang nanti akan kita masak. Hah, dimasak? Iya teman, dimasak. Jangan heran ya. Di desa kami, bagian atas batang pohon banga dapat dimasak. Sedangkan batangnya bisa dibuat bola lho. Nanti kuajarkan cara membuat bola dari batang banga. Batang, batang. Ya, malam, batang. Ya, ya. Setelah dipotong, batang harus dicuci dulu. Supaya getahnya hilang dan tidak pahit. Wah, sudah gak sabar pengen mencicipi masakan kakakku. Masukkan garam dan penyedap rasa. Masak sekitar 30 menit sampai batangnya lunak. Nah, sudah matang. Saatnya dicicipi. Ini dia sayur banga yang sudah matang. Bentuknya mirip rebung ya. Sayur batang bambu yang masih muda. Rasanya juga mirip dengan rebung. Kata kakakku, memasak sayur banga ini perlu keahlian. Kalau tidak biasa memasak sayur ini, bisa pahit rasanya. Rahasianya, ganti-ganti air rebusan batangnya. Agar semua getah tidak ada yang tersisa. Jadi, rasanya enak. Setelah kenyang menikmati batang banga, sekarang saja kita berkarya. Membuat bola. Pertama, kupas dulu bagian kulit luar yang keras ini. Memang memerlukan usaha yang lebih karena kulitnya keras. Tapi, kalau sudah sampai bagian dalam, akan lebih lunak. Batang ini mirip seperti pohon pinang. Kalau pohon pinang, bagian dalamnya kosong dan batangnya lebih kecil. Bagian ini yang kita perlukan untuk membuat bola. Bagian tengah ini mirip seperti steroson. Tentuk dan ringan. Semakin besar batangnya, semakin besar pula bola yang dapat dibuat. Yes, tadi kita buat bola. Oke, lembakan deh bola, weh. Mari ke kami. Mari ke kami, bola kita. Heskel, Heskel. Bukannya membuat bola, malah membuat boneka. Ada-ada saja temanku yang satu ini. Selalu saja ada tingkah lucunya. Satu, dua, tiga. Gering terus bolanya. Nah, jangan sampai direbut musuh. Walaupun ringan, bola ini cukup kuat, boh. Tidak kalah dengan bola karet buatan pabrik. Ayo, terus oper. Dan, gol. Benar kan, kataku? Pasti aku bisa memasukkan bola ke gawang lawan. Hore, tim sebolang menang satu lagi. Suatu saat gelap, pasti kami bisa menjadi pemain bola profesional. Sampai jumpa. He, 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 he. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih.